Meski telah menyuntikkan sebanyak 500 dosis vaksin HPR beberapa waktu lalu, populasi hewan penular rabias di Kabupaten Lebong masih belasan ribu. Bagaimana tidak, sebelumnya Kabupaten Lebong hanya kebagian 500 dosis vaksin HPR yang dimana posisi hewan penular rabias di Kabupaten Lebong mencapai belasan ribu. Petugas case 1 Kabupaten Lebong mengatakan, hingga saat ini stok vaksin HPR di Kabupaten Lebong masih kosong. Disperkan telah berupaya mengajukan terkait dosis vaksin tersebut. Namun pemerintah Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa stok HPR memang telah habis. Masyarakat Kabupaten Lebong diembau untuk terus berhati-hati terhadap hewan liar untuk terhindar dari gigitan rabias dari hewan tersebut. Dijelaskan petugas kesehatan hewan Disperkan Lebong, DRH Ayu Budiarti. Pihaknya terus jalin komunikasi dengan Disnakeswan Provinsi Bengkulu untuk meminta vaksin rabias. Kalau saat ini stok vaksin di Dinas Pertanian Aprikanan Kabupaten Lebong itu sudah kosong. Kita kemarin dapat dari provinsi itu hanya 500 dosis dan itu sudah kita laksanakan. Apakah kita ada pengajuan kembali setelah 500 dosis kemarin? Kita sudah mengajukan kembali tapi sudah dibalas memang belum tersedia lagi. Belum ada stok dari provinsi atau belum ada? Robi Ardian Syah, RBTV melaporkan.